Halo, ide masakan kita hari ini adalah sayur dan udang, yaitu sawi batang putih Ini cakep coy Oke ya, selamat mencoba ya Mau makan dulu Jadi kita mau masak sawi, sayur sawi ya Ini sawi, apa? Sawi batang putih Sawi batang putih ya Kualitas ekspor Ini kita akan masak ya Ini segera banget nih, hidroponik Oke, ini kita akan cuci Oke, kita cuci dulu Oke, sambil menunggu sawi putihnya Kita sedang tiriskan Sekarang kita siapkan Ini bawang putih 3 siung dan cabai merah besar yang sudah kita buang biji ya Ini kita cincang Jadi disini kita hanya menggunakan bawang putih ya Kemudian, cabai merah ini yang telah kita buang bijinya Ini jadi bisa dinikmati oleh anak kecil juga ya Anak-anak ya Karena ini tidak akan terlalu pedas Hanya aromanya Aroma dari cabai besar ini Tanpa biji Itu akan membuat Lebih harum ya Jadi ini langsung saja Sama saja ya Nanti kita barengan Kita Gorengnya Kita tumisnya Oke Ya, kita pindahkan dulu Ya Bawang putih Cabai merah besar Selesai Oke, selanjutnya Paprika ya Nah Ini kita gunakan sedikit saja langsung Ini bijinya boleh dibersihin Tapi ini kita pakai saja Kita pindah Oke, selanjutnya kita akan siapkan sawinya Mungkin sudah kering Oke Ya Sawinya sudah selesai Eh, sudah selesai Sudah Kita tiriskan ya Ini kita potong Nanti kita akan rebus Oke Cakep ya Cakep ya Oke ya Kita pindahin dulu Ya Jadi ini adalah Kepala Kepala dan kulit udang ya Yang telah dikupas Nah ini air rebusannya Nanti kita gunakan untuk memasak Sawi Ya Kita pakai air ini Kaldu udang lah ya Nah Jadi ini kulit Tuh Kulit udang Dagingnya sudah dipisah Oke Oke Nah ini Ini kita akan saring Kita gunakan airnya ya Kuahnya Ini kita rebus pakai Sudah menggunakan air Air matang Air bersih gitu ya Dan sedikit saja ditambahkan garam Karena nanti saat kita masak sayur Kita akan menambahkan Yang menambah rasa asin Seperti Apa sih Sedikit garam Atau kecap ikan Jadi kita antisipasi Ini kaldunya Kita kasih sedikit saja garamnya Oke Ini kita matikan dulu Oke Ini kita tuang ya Ini kita akan gunakan Untuk merebus sawi Oke Sesuai yang dibutuhkan saja Sekarang kita nyalakan tempurnya Kemudian kita tambahkan minyak Nah Ya Dua sendok makan saja Ini fungsinya Agar si sawi tetap cerah warnanya Kemudian kita rebus deh Si Ini si sawi Jadi ini airnya juga tetap kita gunakan ya Kita makan Kita konsumsi Jadi tidak dibuang Nah semua nutrisi dari sayurannya Juga jadi dapat Ya Minyaknya disesuaikan saja Karena nanti pada saat kita menumis Kita menggunakan minyak Juga ya Jangan terlalu banyak Tidak apa-apa ya Ini terlalu kecil ya Ini susut juga Ini kita Akan rebus selama Maksimal 3 menit ya Jangan terlalu lama Nanti terlalu mateng sawinya Sambil kita aduk-aduk ya Oke Ini hanya 3 menit ya Kita rebus Yang penting mateng saja Karena ini juga buat anak-anak Jadi kita benar-benar mateng Kita pasak Jangan Jangan kriup-kriup Kalau kriup-kriup Takutnya kan belum Belum safety itu Belum aman untuk anak Kalau yang hanya untuk orang dewasa Masih kriup-kriup Tidak masalah Jangan terlalu mateng Ya Ini tidak terlalu lembek Tidak terlalu Setelah mateng Setelah mateng Oke Nah ini kita Kita tidak usah tiriskan Ini kita diam Biarkan saja gini Langsung kita angkat Tidak akan berubah kok Warnanya Karena kita sudah Tambahkan minyak goreng Tadi pada saat merebus Sekarang kita langsung Tumis bumbunya Oke Sekarang masuk Kita tumis Bumbu Ini saya Ini tidak sampai 2 sendok Tapi 3 sendok makan 2 sendok makan 2 sendok makan 2 sendok makan Dan cabai merah Dan cabai merah Kemudian kita aduk Ini kondisi apinya Api besar Ya Atau disesuaikan saja Dengan wajan yang teman-teman punya Ataupun kompor Ini kompor standar Lalu masuk Paprika Kalau teman-teman ada Paprika Paprika kuning Atau paprika hijau Boleh saja Karena kita butuh aromanya Dan sekalian kita masukkan Udang ya Ini udang laut Ini kita butuh hanya Kurang lebih Apa 80 gram sih ya Tetap kita aduk Kondisi api juga Api masih besar Nah Ini kebetulan wajannya kan Sedikit tipis Jadi tetap kita aduk Jangan sampai gosong Nanti hasilnya jadi pahit ya Nah Jadi pas ini Minyak tadi kita gunakan Tidak terlalu banyak Oke Sekarang kita tambahkan Sedikit air Eh kuah tadi Yang kuah kita pakai Untuk merebus sawi tadi Nah Jadi Tidak ada yang terbuang ya Meskipun sebelumnya Sawi kita rebus lebih dulu Nah ini tetap kita aduk Yang penting kita pastikan Udang ini harus mateng ya Ya tetap kita aduk Selanjutnya nanti kita akan Menambahkan ini ya Saus tiram Masuk saus tiram Tanpa MSG Satu sendok makan Yes Lalu kecap asin Satu sendok makan Kemudian kita aduk deh Kita tuangkan lagi Air rebusan sayur tadi Ini tinggal kita tunggu Udangnya mateng Dan air Atau kuahnya juga Nanti akan berkurang Atau menyusut Sekarang kita koreksi dulu Rasanya Mantap Oke Ini dia sudah Kita masukkan Apa namanya Tepung kanji Saya pakai tepung kanji Teman-teman Kalau mau pakai Maizena juga boleh Ya Kemudian kita aduk Hingga Mengental Setelah ini Kemudian kita akan Masuk Sawi yang telah kita Persiapkan Nah disini Kita tetap Aduk Ya Ini Kita Tetap aduk Hingga Kita akan Angkat Dan sajikan Kondisi api Besar Nah Jadi kita Tidak boleh Stop Atau Bersenti ya Oke Angkat Oke Ini dia Kita sudah selesai Memasak Sawi Batang putih Ya Batang putih Namanya Keterangan Ininya Ya Tumis Tumis sawi Dengan udang Hmm Cakep coy Oh ya Selamat mencoba ya Memakan dulu